Hi guys, it's Rita and welcome back to Cerita Nah di video sebelumnya itu aku membahas tentang fashion-fashion di kerajaan Inggris Mulai dari era Tudor, Stuart, Victoria sampai dengan era masa kini Dan ternyata banyak nih historita yang request untuk bikin cerita tentang fashion kerajaan Cina Seperti yang kalian udah liat sekarang ini baju aku udah ala-ala congsem Mirip gak sih? Mirip dikit lah ya Soalnya aku udah cari-cari baju, ada gak ya baju gue yang kayak congsem yang ala-ala imlek warna merah biasanya kan Ternyata gak punya guys, jadi this is all I have Karena jujur aku suka banget ya baju-baju congsem Kalo misalnya lagi imlek gitu kan pada pake baju congsem warna merah gitu kan yang Chinese Jadi kayak anggun, cantik, unik gitu loh Nah selama ini kan kita taunya baju Chinese itu ya congsem aja ya Padahal baju-baju tradisional dari Tiongkok itu bukan hanya congsem tapi banyak temen-temen Pokoknya gak kalah cantik sama congsem Tapi mungkin emang congsem yang paling terkenal Nah kira-kira apa aja sih baju-baju tradisional dari Tiongkok lainnya Make sure to keep on watching Buat kalian yang baru di channel aku selamat datang dan selamat bergabung Jangan lupa ya di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain Dan buat yang udah subscribe, thank you so much udah support channel ini Yuk bismillah 1 juta subscriber setahun ini, amin Nah seperti yang udah aku bilang di awal video Baju congsem ini emang yang paling terkenal diantara baju-baju tradisional Tiongkok lainnya Banyak orang menganggap bahwa baju ini adalah baju yang udah turun-temurun ya dikenalkan oleh temen-temen kita yang beretnis Tionghoa Dan baju ini itu juga bisa disebut dengan kipau Namun pada awalnya baju ini itu disebut dengan changpao yang berarti gaun panjang Gaun ini bermula dari penggulangan, penggulingan dinasti Qing dan pendirian Republik Tiongkok pada tahun 1912 Pada masa itu para cendekiawan mulai memberontak terhadap nilai tradisional yang kurang adil Dan mereka memihak kepada kaum wanita Lalu sekitar tahun 1920 Para guru dan murid-murid wanita mulai melepaskan tradisi lama yang mengekang mereka Dan kemudian mengadopsi cara berpakaian baru Yaitu congsem Sebenernya disini aku juga kurang mengerti ya apa yang dimaksud dengan tradisi-tradisi lama yang mengekang para wanita Apakah mungkin tradisi-tradisi lama itu Mungkin cara berpakaian wanitanya harus ya ribet atau bagaimana Sehingga mereka memilih pakaian yang lebih sederhana yaitu congsem Mungkin teman-teman Chinese ada yang lebih mengerti Boleh banget ya di-share pendapat kalian di kolom komentar Hanfu berasal dari bahasa Mandarin Yang berarti pakaian orang Mandarin Han sendiri adalah salah satu dinasti yang pernah berjaya ya di Tiongkok Dan dari semua sejarah pakaian tradisional Tiongkok Baju Hanfu inilah yang memiliki sejarah terpanjang Baju tradisional ini sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu Diawali oleh seorang permaisuri yang membuat kain dengan sutra dan buatannya pun kian berkembang Kemudian Hanfu terus dilestarikan oleh kalangan-kalangan berkuasa saat itu Sehingga Hanfu menjadi pakaian nasional suku Han Selain itu lebih kerennya lagi nih Pakaian ini juga mempengaruhi pakaian tradisional negara lain loh Seperti negara Korea, Jepang, dan Vietnam Makanya kalau dilihat-lihat emang ada unsur kemiripan nih baju-bajunya Nah baju ini tuh biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari di Tiongkok Namun gak seperti Chong Sam yang lebih digemari oleh wanita-wanita muda Samfu lebih sering digunakan oleh wanita paruh baya Yang bekerja di ladang atau sekedar bersantai di dalam rumah Pada zaman dulu Samfu ini dibuat dari rami dan juga kapas yang diwarnai dengan warna-warna gelap Seperti hitam dan juga biru Cara pembuatan Samfu sendiri gak mudah ya teman-teman Caranya sendiri yaitu ditenun dengan tangan dan juga diproduksi oleh keluarga Pokoknya prosesnya itu sangat panjang dan tentunya melelahkan Jadi mereka itu make sure kain yang digunakan untuk pembuatan Samfu ini adalah kain yang berkualitas Supaya gak sia-sia gitu bikinnya Kan saya ya udah bikin capek-capek lama tapi ternyata mungkin kainnya ya cepet robe atau gimana gitu Jubah Labuh adalah baju tradisional dari Tiongkok Yang biasanya digunakan pada saat hari raya Imlek atau hari raya besar lainnya oleh para laki-laki Pakaian ini terlihat sangat rapi dan membuat orang yang memakainya terlihat elegan serta gagah Baju Jubah Labuh biasanya terbuat dari kain sutra dan brokat Dengan perpaduan warna terang dan dijahit dengan benang berwarna emas dan perak Namun corak di baju ini tidak terlalu ramai Ukurannya juga agak besar gitu sehingga terlihat lebih longgar Serta kerahnya itu dibuat lebih tinggi berbeda dari kerah pada umumnya Emang kalau dilihat-lihat nih baju ini agak mirip ya sama Chong Sam Namun yang membedakan pakaian ini dengan Chong Sam adalah Kerah pada Shanghai lebih tinggi dibandingkan dengan Chong Sam Dan terpisah di bagian depannya Nah baju saya ini juga telah mengalami banyak banget perubahan atau revolusi ya Mengikuti mode-mode fashion di Tiongkok Tapi tetap mempertahankan kualitas kain yang sangat halus untuk pembuatan busana ini Biasanya masyarakat Tionghoa akan mengasosiasikan busana ini itu warnanya dengan musim-musim mereka Contohnya Kalau misalnya lagi musim semi mereka akan pakai warna hijau Kalau lagi panas mereka akan pakai warna merah Kalau musim gugur mereka pakenya warna putih Dan kalau lagi musim dingin mereka akan pakai warna hitam Waduh kayaknya seru ya pakai baju yang warnanya itu menyesuaikan dengan musimnya Baju Chong Sam adalah baju tradisional yang dikenakan oleh para laki-laki dari Tiongkok Chong Sam sendiri artinya adalah baju panjang Dan menjadi pakaian formal yang dikenakan oleh orang-orang Tionghoa tertentu yang dianggap dari kalangan menengah ke atas Namun saat di abad ke-17 hingga 20 Pakaian ini wajib digunakan oleh laki-laki di Tiongkok Saking wajibnya kalau misalnya ada yang nggak pakai baju ini maka mereka akan dikenai hukuman Namun seiring berjalannya waktu peraturan yang mengikat ini pun mulai menghilang ya Bahkan baju tradisional ini sudah mengalami revolusi dan telah dimodifikasi menjadi baju dengan model yang lebih modern Tetapi tetap mempertahankan ciri khas dari baju ini Oke kita bahas yang terakhirnya ya yang ke-7 yaitu Tangzuang Seperti yang kalian lihat pakaian yang satu ini emang unik banget ya Cocok nih buat kalian yang bucin dengan pasangan kalian masing-masing Pakaian tradisional ini berbentuk seperti mantel dan biasanya dikenakan oleh kapel Metode pembuatan pakaian ini adalah dengan menggabungkan elemen tradisional Tiongkok dengan teknik pemotongan pakaian ala barat Secara arti harfiahnya Tangzuang memiliki arti pakaian Tiongkok pada dinasti Tang Hal yang paling menonjol dari pakaian ini adalah kerah mandarin dengan bukaan di bagian depannya Lalu pembukanya berbentuk simetris dengan kerah yang berdiri tegak Pada bagian kancing dilengkapi dengan simpul khas etnis Tionghoa yang menyerupai kata Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional ini umumnya adalah sutra atau brokat Dengan penambahan gaya ala barat seperti bantalan bahu Agar pakaian ini bisa terlihat lebih gagah dan dipakai lebih pas Nah historita itu dia ya baju-baju khas dari Tiongkok dan juga sedikit cerita di baliknya Kalau misalnya kalian disuruh pilih, kalian bakalan mau pake baju yang model apa nih? Coba ya komen di bawah Kalau aku sendiri suka banget sama model kalau gak yang comsam ya Shanghai Karena menurut aku modelnya simple tapi elegan gitu Dan juga nih kalau misalnya informasi dari aku yang salah kurang tepat kurang lengkap Mohon dikoreksi atau kalian punya tambahan juga boleh banget ya dikomen aja I love to learn about fashion karena menurut aku fashion itu merupakan ciri khas yang membedakan setiap negara Karena setiap negara itu pasti fashionnya beda-beda gitu Nah di video selanjutnya aku pengen bahas fashion di Perancis Karena Perancis itu kan menjadi negara fashion gitu ya Coba komen di bawah kalian setuju gak? Makasih banyak udah nonton video ini sampai selesai Kalau kalian suka video ini make sure untuk di like, comment, share, and subscribe Dan juga follow aku di Instagram at rita.nurmaliza TikTok juga boleh ya sama username-nya juga at rita.nurmaliza I love you all and I'll see you in my next video Bye guys Sur miripnya dikit lah ya Mirip gak sih? Eh Sub indo by broth3rmax